Sejumlah daerah di Jawa Barat, kekurangan pasokan sembako dan sayuran segar. Hal ini membuat harga jual melambung bahkan kenaikan harga sembako menembus 40%. Hampir seluruh jenis sembako dan sayuran terpantau merangkak naik di Indramayu, Jawa Barat. Kenaikan paling dirasakan terjadi pada harga bawang merah dengan kualitas baik yang semula Rp23.000 kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Sementara cabai merah naik dari Rp19.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Bawang putih dari harga Rp16.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, telur, ayam, dan gula pasir ikut mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga sembako ini akan terjadi juga pada kebutuhan lainnya dan akan semakin mahal mendekati bulan Ramadan. Jangan lupa aj揄ang. Jangan lupa saja. Terima kasih.